Hai guys, pertama mau sedikit minta maaf karena topik yang akan aku bahas di video ini bukanlah topik yang sangat baru, ini sudah terjadi beberapa minggu lalu tapi kebetulan aku lagi traveling, jadi gak sempet bikin video, gak sempet edit, jadi makanya agak telat seperti judul dari video ini, aku akan bahas tentang keputusan pemerintah Jerman mendeportasi beberapa warga negara Afganistan dari Jerman ini adalah berita yang lumayan hot beberapa minggu lalu, yang banyak diliput dimana-mana karena di satu sisi ini adalah keputusan yang cukup mengejutkan tapi di sisi lainnya juga tidak mengejutkan mengingat apa sih yang sedang terjadi di Jerman beberapa waktu belakangan ini pertama aku mau ngomongin apa sih yang terjadi, deportasi apa sih yang aku omongin belum lama ini, lebih tepatnya pada akhir Agustus 2024 ada sebuah pesawat deportasi yang terbang dan meninggalkan Jerman pesawat ini menuju Afganistan dan di dalam pesawat tersebut ada beberapa warga negara Afganistan yang sudah bisa dibilang dipilih oleh pemerintah Jerman melalui beberapa keputusan dan mereka dideportasi dimana mereka harus meninggalkan Jerman dan kembali lagi ke Afganistan lebih tepatnya ada 28 warga negara Afganistan yang selama ini tinggal di Jerman mereka adalah seseorang yang sudah terbukti mereka melanggar hukum dan sudah memiliki order untuk deportasi kenapa ini sangat banyak masuk berita adalah karena ini adalah pesawat deportasi pertama ke Afganistan semenjak tahun 2021 yaitu semenjak Taliban takeover atau menguasai negara Afganistan semenjak Taliban takeover Afganistan, negara Jerman tidak melakukan penerbangan deportasi karena Afganistan adalah negara yang dikategorisasikan sebagai negara yang tidak aman dan penuh dengan pelanggaran hak asasi manusia jadi walaupun dari tahun 2021 ada orang yang seharusnya dideportasi tapi karena ada situasi ini mereka tetap ditinggal di Jerman dan juga hidup di Jerman kemudian pada akhir Agustus 2024 peraturan ini kemudian diangkat di mana deportasi ke Afganistan bisa dilakukan ini adalah sebuah operasi yang tidak mudah dan sudah direncanakan oleh negara Jerman yang juga dibantu oleh mediator di Qatar kenapa kebanyakan orang kaget dengan berita ini adalah karena tidak ada berita tidak ada tanda-tanda bahwa hal ini akan terjadi jadi memang ini adalah sebuah hal yang sangat kompleks yang harus dilakukan oleh rahasia tapi salah satu pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh orang-orang adalah kenapa akhirnya pemerintah Jerman mengganti peraturan mereka dan akhirnya mereka bilang bahwa oke sekarang deportasi ke Afganistan adalah hal yang bisa dilakukan ada beberapa alasan tentunya tapi alasan yang paling kuat adalah karena belakangan ini ada banyak kejadian dan insiden di Jerman yang melibatkan orang-orang yang seharusnya dideportasi contohnya disini aku ngomongin terhadap insiden yang terjadi di Mannheim dan juga di Zollingen pemerintah Jerman bilang bahwa insiden-insiden ini menunjukkan bahwa negara Jerman harus lebih memperkuat domestic security mereka dan karena memang pelaku di insiden ini adalah orang-orang yang seharusnya sudah dideportasi pemerintah kemudian memutuskan bahwa proses deportasi ini harus dimulai lagi dengan opini bahwa keamanan di negara Jerman lebih penting dibandingkan dengan keamanan untuk asylum seeker yang adalah pelanggar hukum sebelumnya pemerintah jauh lebih fokus ke area keamanan orang tersebut tapi sekarang melihat karena keputusan tersebut membuat keamanan di Jerman sendiri jadi jauh lebih terancam makanya sekarang pemerintah bilang oke ini bukanlah hal yang bagus untuk Jerman jadi untuk orang-orang yang sudah ketahuan mereka memiliki rekor kriminal yang sudah harus dideportasi oke mereka dideportasi saja walaupun memang ya tempat tujuan deportasi mereka bukanlah tempat yang sangat aman jadi bisa dibilang pemerintah Jerman mengedepankan negara Jerman sendiri seperti apa reaksi di Jerman oleh keputusan pemerintah ini kebanyakan mereka setuju dengan keputusan pemerintah untuk melanjutkan deportasi ini lagi tapi ada juga banyak yang beropini bahwa ini sudah agak telat kenapa tidak dilakukan dari dulu kenapa baru sekarang saja dilakukan apalagi mengingat lagi ada banyaknya insiden di Jerman beberapa bulan belakangan ini tidak hanya saja ngomongin oleh masyarakat di Jerman yang setuju atau tidak setuju atau ngomongin tentang partai-partai politikus yang setuju atau tidak setuju ada juga beberapa organisasi human rights atau organisasi hak asasi kemanusiaan yang tentunya mereka tidak setuju dengan apa yang negara Jerman lakukan karena mereka masih memberikan label bahwa Afghanistan adalah negara yang tidak aman jadi apa yang Jerman lakukan melanggar hak asasi manusia tidaklah aman dan mereka juga kecewa kenapa negara Jerman tidak mencoba mencari solusi lain selain mendeportasi orang-orang tersebut langsung ke Afghanistan selain deportasi, apakah ada tindakan lain yang pemerintah lakukan untuk mengatasi masalah insiden-insiden yang lagi ada banyak terjadi di Jerman deportasi ini adalah deportasi Afghanistan pertama yang dilakukan setelah bertahun-tahun sampai sekarang belum ada update seperti apa kelanjutannya apakah akan ada pesawat deportasi lagi siapa yang akan dideportasi, seberapa sering berapa orang totalnya yang ada dideportasi, dan lain-lain jadi kita masih harus menunggu update dari pemerintah tapi apa yang pemerintah janjikan adalah setelah insiden yang terjadi di Zolingan beberapa minggu lalu pemerintah akan bergerak jauh lebih cepat dan merubah beberapa proses untuk deportasi untuk orang-orang yang ketahuan dan sudah ada bukti bahwa mereka adalah kriminal mereka akan bisa dideportasi dengan jauh lebih cepat dan lebih mudah kembali ke negara mereka lagi lagi-lagi keputusan dan perubahan pemerintah ini dilakukan karena pemerintah mengutamakan keamanan negara Jerman apakah ada dampak bagi warga negara Indonesia yang mau ke Jerman? aku mau bilang untuk tenang, janganlah terlalu panik karena semua hal yang aku bahas di sini deportasi, perubahan peraturan ini adalah hal yang ditunjukkan US Loom Seeker apalagi mereka yang bermasalah, yang sudah convicted, yang sudah terbukti memiliki rekor kriminal kalau misalkan ada warga negara Indonesia yang mau ke Jerman untuk kuliah, kerja, ausbildung, atau program apapun dan kalian memenuhi semua persyaratan yang ada kalian tidak memiliki rekor kriminal niat kalian ke Jerman adalah niat yang bagus nggak usah takut sama sekali ini adalah scope atau area yang sangat berbeda di Jerman itu kayak tidak semua warga negara asing memiliki tipe visa yang sama jadi di sini aku lebih ngomongin seperti aku bilang tadi untuk asylum seeker atau untuk refugee tentunya kalau misalkan dari video ini kalian jadi berpikir oke seperti apa sih situasi di Jerman sekarang apakah masih aman atau nggak aku rekomenatkan kalian untuk nonton videoku yang ini yang aku baru saja upload 2 minggu lalu dimana ya aku ngomong tentang hal ini oke guys jadi itu videoku hari ini dimana aku bahas dengan kalian tentang negara Jerman yang mereportasi beberapa warga negara Afghanistan balik ke Afghanistan untuk keamanan negara Jerman aku harap informasi di video ini menarik dan juga membantu untuk kalian semua as always jangan lupa like dan subscribe dan aku akan ketemu kalian di video aku selanjutnya bye selamat menonton! Terima kasih telah menonton!